Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Thiago dan 4 striker untuk mesin gol Liverpool musim ini Thiago akhirnya dikonfirmasi sudah pulih setelah hampir 3 pekan tidak ikut bermain di squad The Reds akibat cedera setelah Liverpool melawan Everton dan hampir bisa dipastikan akan menjadi starter di saat Liverpool menjamu Leicester City di matchday ke-9 Premier League hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 10 malam. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jurgen Klopp sepertinya sangat serius untuk menggodok skema 4-2-3-1 atau 4-2-4 dengan 4 striker dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Selain pola permainan yang lebih fresh juga mempersulit prediksi lawan saat berhadapan dengan Liverpool. Namun ada beberapa kendala di lini tengah, yaitu suplai bola yang minim ke lini penyerang The Reds. Dengan hadirnya kembali Thiago Alcantara, kita patut berharap suplai bola kepada 4 striker andalan Liverpool semakin intens. Dan apabila skema ini sudah semakin matang, maka bisa dipastikan lini serang Liverpool berubah menjadi mesin gol yang sangat mematikan. Semoga ke depan Thiago tidak mudah cedera lagi Jacobs dan skema baru Liverpool bisa berhasil dengan baik. Wijnaldum bakal tinggalkan Liverpool? Sesuai kontrak, Jorginio Wijnaldum dan Liverpool sepertinya belum menemui titik terang. Hal ini membuat banyak pihak berspekulasi soal masa depan sang pemain. Pihak yang paling sembringah tentu saja Barcelona yang dikabarkan menaruh minat pada Wijnaldum. Kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut bakal habis pada akhir musim ini. Namun kesepakatan belum tercapai antara Wijnaldum dan pihak The Reds hingga sekarang. Para supporter Liverpool dikabarkan khawatir jika sang gelandang bakal hengkang di akhir musim nanti dengan gratis. Sejauh ini Jorgin Klopp sendiri masih bergeming soal kontrak sang pemain. Pun dengan Wijnaldum yang masih belum mau berbicara banyak soal situasi negosiasi kontraknya dengan klub yang bermarkas di Anfield tersebut. Saya tidak bisa berbicara banyak soal hal tersebut. Tanyakan saja kepada Liverpool. Apakah mereka akan menjawab hal itu? Saya tidak bisa mengatakan apapun. Termasuk apakah sudah ada pembicaraan soal kontrak baru atau tidak dengan Liverpool. Maaf. Selas Wijnaldum seperti dikutip dari Mirror. Rekasa Premier League, Liverpool akhirnya mengkonfirmasi citra lutut yang dialami back mereka Joe Gomez dalam latihan bersama squad Inggris. Alhasil, Gomez pun dipastikan akan absen dalam tiga laga yang dilakukan Inggris pada jeda internasional kali ini. Yang ini menghadapi Republik Irlandia, Belgia, dan Islandia. Southgate pun memastikan bahwa Gomez kini sudah kembali ke Liverpool dan akan segera menjalani tas lebih lanjut bersama tim Minister Reds. Citra Gomez ini jelas menjadi pukulan telak bagi Liverpool, yang sebelumnya sudah dipastikan kehilangan Virgil van Dijk dalam waktu cukup lama. Kemungkinan hingga akhir musim. Tak hanya itu, pek tengah lainnya, Joel Matip pun sempat mengalami cedera meski kini sudah pulih. Bahkan Fabinho yang terpaksa digeser ke belakang kini juga masih harus menepi. Sebelumnya, Liverpool dan timnas Inggris juga sudah kehilangan train Alexander-Arnold yang mengalami cedera dalam laga kontra Manchester City akhir pekan kemarin. The Reds kini hanya menyisakan satu nama untuk mengisi jantung pertahanan, yakni Joel Matip. Untungnya, pemain berusia 29 tahun tersebut telah pulih dari cedera. Nampaknya, Jurgen Klopp harus bertindak secara kreatif lagi untuk menuntaskan permasalahan ini. Untungnya, ia tidak kehabisan akal dan masih memiliki sejumlah nama yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Selain bertindak kreatif, Klopp juga masih memiliki sejumlah amunisi muda untuk mengisi pospek sentral. Salah satunya adalah Nathaniel Phillips. Yang sempat dimainkan kalau menghadapi West Ham awal bulan ini, Phillips tampil gemilang pada pertandingan yang berhasil dimenangkan Liverpool dengan skor tipis 2-1 tersebut. Ia mencatatkan kemerangan duel udara yang lebih banyak dari pemain lainnya di lapangan. Bruce Williams juga bisa menjadi opsi buat Klopp. Pemain berusia 19 tahun tersebut belum pernah dimainkan dalam ajang Premier League. Namun, sudah mencatatkan penampilan sebanyak dua kali di Liga Champions. Liverpool sedang menjadi bahan perbincangan lantaran mereka dikabarkan tengah mengincar defender Schalke, Ozan Kabak, selama beberapa minggu terakhir. Menurut laporan, Sederbeck tersebut dapat dipinah dengan harga yang telah dipotong dari tawaran semula. Dilansir dari Tuprum Root, Schalke sedang membutuhkan aliran dana segar. Mereka berencana akan menjual pemain muda berbakatnya demi mendapat kucuran dana yang mereka butuhkan tersebut. Kabak yang baru berusia 20 tahun ini bergabung dengan Schalke pada pusir panas 2019 dan telah memperlihatkan permainan yang sangat baik. Mengutip Colisio Mercato, mereka mengklaim bahwa Liverpool sedang membicarakan perihal pembelian pemain Turki itu selama beberapa minggu dan meminta penurunan harga sebesar 9 juta euro sehingga mereka dapat memboyong kabak dengan harga 22 juta euro saja. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih. Selamat menikmati.